Saat lantas Polres Sukabumi Kota meluncurkan aplikasi Electronic Mobile Center and Information atau Emochi. Aplikasi ini merupakan terobosan baru untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan petugas kepolisian, terlebih saat mendapati tindak kriminalitas di jalan raya. Hari kelima operasi simpatik Lodaya 2017 di area Car Free Day di Jalan Syamsuddin, Kota Sukabumi, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota meluncurkan aplikasi berbasis Android, yaitu Electronic Mobile Center and Information atau Emochi. Dalam aplikasi ini banyak informasi tentang kepolisian, dari mulai pembuatan SIM online, pembuatan SKCK online, nomor Polsek, jalur angkutan kota hingga kasus yang kini tengah ditangani polisi. Sebenarnya kalau masyarakat mendownload, kalau kita buka aplikasinya itu ada lengkap nomor telepon, terus ada juga jalur emergensi, jadi masyarakat butuh bantuan polisi tinggal klik, langsung terhubung ke nomor telepon polisi, terus ada pengaduan apa juga bisa langsung lewat situ. Aplikasi berbasis Android ini disambut positif warga, terutama warga yang datang dari luar kota. Karena jika kita ingin jalan-jalan di Kota Sukabumi, aplikasi ini dapat merekomendasikan beberapa angkutan umum serta trayeknya. Bagus, jadi kita bisa tahu kalau misalkan ada yang gak tahu arah kemacetan, udah ada nih disini info arus lalu lintasnya, udah gitu udah ada info angkutan umumnya, pokoknya itu banget deh buat pelayanan-pelayanan buat masyarakatnya. Aplikasi ini dengan mudah dapat diunduh di Playstore Android. Emoci diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dengan petugas kepolisian, terutama jika mendapati tindak kejahatan atau kriminalitas yang sedang berlangsung. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.